bearing yang pecah yang ketinggalan dalam trombol kita gak usah bawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Sonjo di video kali ini saya akan ngasih tips dan tutorial cara melepas rumah bearing atau lahar yang ketinggalan di trombol teman-teman saya akan ngasih tips dan tutorialnya yang gampang teman-teman tanpa harus kita pengeluaran dana ke tukang atau bagaimana tapi sebelum bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe like dan komen teman-teman bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar teman-teman ya disini kita lanjut ke pilihan teman-teman pertama-tama ini kan posisinya rumah bearingnya atau rumah disini kita tetap menggunakan part-part yang rusak tadi teman-teman disini saya akan menunjukkan tips secara melepas semua bearing tanpa harus ke tukang las disini kita cuma mengumpulin part yang rusak tadi bos tengah bearingnya sama pelor-pelornya tadi teman-teman disini ada 6 nah disini tadi posisinya pas kita buka ini bearingnya hancur di dalam teman-teman tanpa kita ketok udah jatuh di tengahnya disini langsung aja kita susun pelornya ke sini teman-teman pertama-tama disini kita menggunakan gemuk atau bris teman-teman jualesan kesini oke terus disini kita langsung musuh pelornya ke sini teman-teman ke rumah bearing atau laharnya tadi yang ketinggalan di tromol atau di pelak teman-teman oke disini kita menyusun beliarnya 6-6 nya teman-teman ya beskato beskato oke disini kita langsung pasangin bos tengah ada teman-teman oke disini kita langsung tak terata teman-teman kita balik ke tengah pokoknya pelornya sampai rata teman-teman ya oke oke teman-teman ginilah teman-teman gambaran posisi pelor bearingnya tadi yang udah disusun 1,2,3,4,5,6 kalau udah tersusun gini teman-teman kena tersusun nih udah gak ada tuh lagi oke alih aja kita langsung membukaan teman-teman kita balik aja langsung gini langsung aja dari atas sini dari atas sini kita ketuk menggunakan kunci 12 T atau pakai bos as-as yang lain teman-teman 12 T disini kita langsung sentak adun langsung langsung diketuk jangan pelan-pelan soalnya kalau pelan-pelan diketuk pelornya tadi akan jatuh oke dilangsung sekali aja kalau bisa disini dia rumahnya udah lepas teman-teman jadi disini kita kalau mau melepas rumah bearing yang pecah yang ketinggalan dalam trombol kita gak usah bawa ketuk kan lah juga bisa kita buka sendiri teman-teman dengan menggunakan part-part yang sudah rusak ya teman-teman disini menggunakan bris atau gemuk sama obeng min atau obeng kecil yang bisa buat pelornya ini udah kesusun langsung diketuk aja menggunakan kunci 12 T kalau enggak yang as aja yang bisa rata kepinginan ini biar enggak miring ntar ngetuknya jangan pelan-pelan langsung disentak aja sekali biar langsung lepas oke teman oke teman semoga adanya video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman bisa membantu teman-teman mekanik yang pemula disini saya memakili video saya ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh top chair jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax